Intro Sobatani, pupuk kemia, pesticida, herbicida dan lain-lainnya banyak diproduksi yang tersedia di pasaran. Selama ini memang memberikan manfaat yang terlalu besar kepada para petani. Penggunaan pupuk kemia, pesticida, herbicida dan obat-obatan kemia hanya bisa digunakan sekali pakai serta apabila digunakan secara terus-menerus dapat mengakibatkan penurunan fungsi tanah, kualitas tanah dan lingkungan. Untuk itu penggunaan pupuk organik dan pertanian organik diharapkan dapat digunakan secara luas supaya lingkungan tidak tercemar dan kualitas tanah tidak mengalami penurunan fungsinya. Untuk kali ini info pertanian mencoba mengembali menyuguhkan tip tutorial sederhana yaitu cara membuat kompos atau pupuk organik bermacam-macam jenis pupuk organik cair POC atau cara membuat POC, cara membuat pupuk organik cair yang telah kita ulas di video kita sebelumnya. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe di channel ini agar Sobat Tani sekalian tidak tinggalan setiap info pertanian kita yang baru. Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua. Untuk kali ini kita akan memberikan tip tutorial sederhana yaitu cara mudah membuat pupuk kompos super selama lebih kurang 15 hari langsung jadi. Jadi dalam hal ini kita akan memberikan racikan terlebih dahulu untuk bahan zat penghancur dari pupuk kompos tersebut. Ini takaran kapasitas penghancur kompos tersebut kapasitas 1 ton. Kapan kita ini yaitu ada beberapa bahan diantaranya ada E4, ada gula merah dan ada nasi. Mari simak video ini, jangan di skip-skip agar Sobat sekalian tidak gagal paham. Tahap pertama, ini untuk kapasitas bahan penghancur kompos tersebut. Kapasitas 1 ton adalah kita ambil 5 liter air. 5 liter air, kemudian kita curahkan E4. E4, ini zat bakteri E4. Kalau Sobat Tani tidak memiliki bakteri pengurai E4, bisa juga dengan menggunakan PSB. Ini untuk takaran kita beri 100 ml untuk per 5 liter air. Kita beri 100 ml. Kita curahkan. Bahan yang kedua adalah bahan tambahan kedua adalah gula merah. Untuk bandingan gula merah ini, kita ambil 1 butir atau banyak 5 sendok makan. Kita hancurkan. Terima kasih telah menonton! Baiklah Sobat Tani, untuk bahan yang ketiga yaitu kita beri nasi. Sifat nasi ini bisa juga kita gunakan untuk nasi basi. Untuk jumlahnya kita cukup 2 genggam. Nasi kita wadahkan dalam ember ini. Lalu ketiga bahan ini kita aduk Sobat. Nah, setelah bahan ini kita aduk, ini kita diamkan terlebih dahulu selama lebih kurang 2 malam. Selembari kita nunggu fermentasi selama 2 malam ini. Dan kita mengumpulkan bahan-bahan organik. Dari sisa-sisa panan kita. Baik dedaunan maupun dedaunan kering atau ampas kopi atau sisa penggilingan padi. Dan ini nanti setelah ini jadi selama 2 malam akan kita semprotkan di bahan organik tersebut. Bahan ini kita simpan di tempat yang gelap dan kita tutup rapat. Terima kasih telah menonton! Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada. Untuk cara mudah membuat pupuk kompos super, semua bahan-bahan tadi telah kita kumpulkan. Lalu tahap berikutnya kita semprot dengan racikan bahan-bahan yang telah kita buat tadi. Dengan perbandingan setiap 5 liter kita semprot dengan kapasitas 1 ton pupuk organik atau pupuk kompos. Baiklah Sobat Tani, ini bahan-bahan yang 2 hari yang lewat telah kita buat. Ini sudah ukuran 2 malam. Kita akan semprot tempat kompos yang telah kita kumpulkan. Terima kasih telah menonton! Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada. Setelah bahan-bahan kompos telah kita kumpulkan dan telah kita semprot untuk cara mudah membuat pupuk kompos sendiri ini. Tahap berikutnya adalah kita tutup dengan menggunakan plastik ataupun terpal. Kita diamkan lebih kurang 15 hari bisa langsung kita gunakan ataupun lebih bagus 30 sampai 60 hari. Baiklah Sobat Tani, untuk cara mudah membuat pupuk kompos ini lebih kurang sekitar lumayan 15 hari. Jadi bahan-bahan yang kita racik pada minggu yang lalu kita akan tengok apakah dalam kurun waktu 15 hari ini pupuk kompos tersebut sudah terulai. Jadi Sobat ini adalah hasil kita lebih kurang 15 hari pupuk kompos kita yang telah kita peram dan telah kita semprot dengan bahan racikan kemarin. Ini terbukti ini sudah agak hancur kompos kompos pisangnya ini belum sepenuhnya terlalu rai. Mungkin sekitar mainan 30 hari ke depan ini akan jadi tanah semua. ini daunannya sudah mulai hancur dan ini walaupun kondisi lima besari ini sudah bisa langsung kita gunakan untuk tanaman kita ini kita beri untuk perlobang tanaman baik tanaman tomat tanaman cabai maupun tanaman yang lain baiklah sobatani dimanapun anda berada demikianlah tadi tips sederhana dari kita yaitu cara mudah membuat pupuk dasar kompos jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini salam sejahtera buat kita saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati